Menurut rencana pada hari Kamis hari ini, Presiden melantik kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Negara. Mantan wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, dipilih untuk memimpin Ibu Kota Negara baru Nusantara. Ucapan Presiden di saat peresmian Nasden Tower di Menteng, Jakarta dua pekan lalu, menjadi petunjuk siapa yang bakal memimpin penataan Ibu Kota Negara bernama Nusantara di Pulau Kalimantan. Dan Bambang Susantono, wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Idriyono yang terpilih sebagai ketua. Sementara Doni Rahayu, petinggi Sinar Maslen, pengembang Kota Mandiri Bumi Serpong Damai atau BSD menjadi wakilnya. Jejak Bambang Susantono di perencana pembangunan dan perkuatan memang sudah terekam. Sebagai dokter di bidang infrastruktur dari Universitas California Berkeley, Bambang jadi wakil Presiden ASEAN Development Bank dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Sementara Doni Rahayu adalah Direktur Pelaksana Kantor Presiden Sinar Maslen. Sinar Maslen adalah pengembang Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kepala Otorita ini menjadi pemimpin setingkat menteri yang memimpin sebuah wilayah setara provinsi. Pimpinannya disebut dengan Kepala Kawasan Otorita setingkat menteri. Tapi bentuk pemerintahnya ini adalah setingkat provinsi. Sehingga dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat dengan Kementerian Lembaga. Tidak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya. Dengan status ini, Kepala Otorita bakal menghadapi tantangan, terutama berurusan dengan Lembaga Negara dalam pemerintahan daerah. Kami melihat otoritaikan ini dari sisi karakter ontologis sebagai sebuah pemimpin itu sangat berbeda. Terutama dari sisi tantangannya. Bagaimana kita mendesain tata keluar terutama kalau kita bicara perencanaan, penganggaran, perungusan kebijakan, pembentukan kelembagaan, yang selama ini dalam praktik di pemerintah daerah selalu berinteraksi antara dua itu, antara PEMDA dengan DPRD. Selain urusan penataan, Kepala Otorita dan Wakilnya juga bakal menghadapi tantangan pendanaan. Meski ada kontribusi negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, namun investasi asing dianggap penting. Dan salah satu investor yang dinilai serius adalah dari Arab Saudi. Berbagai proyek yang ingin Crown Prince Muhammad bin Salman untuk kita kerjasamakan, yaitu termasuk tadi bu kota, termasuk suplai crude oil ke Indonesia untuk nanti petrochemical kita sebanyak kira-kira 1,4 juta barrel per hari. Mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita, jadi PAF mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Dan seolah memberi sinyal bakal terwujud menjadi kota masa depan, Presiden kembali bicara dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Blair menjadi ketua eksekutif lembaganya, Tony Blair Institute for Global Change yang fokus pada perubahan iklim dan lingkungan hidup. Menurut rencana, Nusantara memang bakal menjadi kota yang sangat memperhatikan lingkungan hidup dengan pepohonan dan kelestarian alam. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.